Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah enam makhluk yang diciptakan dari tetesan keringan Nur Muhammad SAW Siapa sangka salah satunya sering ditanam di depan rumah Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad Allah menciptakan alam semesta Artinya alam semesta ini merupakan salah satu bagian dari Nur Muhammad Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis kudsi Kalau bukan karenamu wahai Muhammad Aku tidak akan menciptakan alam Begitulah keagungan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah SWT Kita sebagai umat beliau Semestinya bersyukur dan mengikuti jejaknya Sebagaimana dikutip dalam sebuah kitab Daka'ikul akhbar Pertama kali Allah menciptakan pohon yang memiliki empat dahan Pohon tersebut dinamai dengan syajratul yakin Yaitu pohon yakin Kemudian Allah SWT menciptakan Nur Muhammad SAW Nur Muhammad tersebut dilindungi dengan sebuah tabir Yang terbuat dari intan putih Berbentuk semacam burung merak Selanjutnya Burung merak yang menghijabi Nur Muhammad Diletakkan di salah satu dahan pohon yakin Di tempat tersebut Nur Muhammad bertasbih selama puluhan ribu tahun lamanya Hingga Allah menciptakan sebuah cermin Cermin tersebut dinamai dengan Mira'atul Hayah Yaitu cermin malu Yang akan membuat malu Nur Muhammad saat bercermin Benar saja ketika Allah meletakkan cermin malu di hadapan burung merak Dia merasa malu karena keelokan bentuk dan keindahan tingkahnya Saat burung merak yang menjadi hijab Nur Muhammad merasa sangat amat malu Keringat mulai menetes dari tubuhnya Ada enam tetesan keringat yang jatuh dari tubuh Nur Muhammad SAW Dari masing-masing tetesan itu Allah menciptakan makhluk yang lain Pada tetesan pertama Allah menciptakan Abu Bakar Dari tetesan keringat yang pertama Allah menciptakan sosok makhluk dari kalangan manusia Yang kini dikenal dengan Abu Bakar Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW Beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat Kemudian pada tetesan kedua Allah menciptakan Umar bin Khatab Allah menciptakan Umar bin Khatab Yaitu sosok sahabat Rasulullah SAW yang paling berani Sifat Umar bin Khatab yang pemberani ini Dibarengi dengan akhlaknya yang sangat tinggi Yaitu sifat tawadu atau rendah diri Kemudian pada tetesan ketiga Allah menciptakan Usman bin Afan Sahabat Usman bin Afan diciptakan dari keringat Nur Muhammad pada tetesan yang ketiga Beliau adalah orang paling kaya dan dermawan Saat Rasulullah SAW membutuhkan biaya untuk berda'wah Usman tidak segan-segan memberikan seluruh hartanya Selanjutnya pada tetesan yang keempat Allah menciptakan sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Talib Karamallah Wajha Ali bin Abi Talib merupakan khalifah yang keempat Setelah Usman bin Afan radiyallahu'an Beliau orang yang pertama kali beriman saat usianya menginjak tujuh tahun Pada tetesan kelima Allah menciptakan bunga mawar Bunga mawar juga diciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad SAW Bunga mawar merupakan salah satu bunga yang paling elok rupanya dan warnanya Selain itu bunga mawar yang sangat harum juga dipercaya mengandung unsur mistik yang sangat tinggi Pada tetesan keenam Allah menciptakan beras Siapa sangka kalau makanan pokok sehari-hari ini merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan Dari tetesan keringat Nur Muhammad yang keenam Oleh karena itu kita harus bersyukur selama masih bisa makan Meskipun hanya nasi putih saja Ini adalah makanan yang diciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad SAW Itulah enam makhluk yang Allah ciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh